Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ketua KONI Aceh dan Ketua KONI Sumatera Utara berserta juga Ketua DPRA hadir bersama untuk kita membicarakan masalah persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh Sumatera Utara pada tahun 2024. Banyak hal yang kita bicarakan baik itu mulai dari cabang olahraga yang akan dipertandingkan, kemudian kesiapan venue-nya yang akan dibangun, kemudian aturan-aturan yang akan diberlakukan, maupun pertama struktur organisasinya. Karena ini adalah Pekan Olahraga Nasional pertama dilaksanakan di dua provinsi. Dukungan dari kedua gubernur, Gubernur Aceh, Panova, dan Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi luar biasa. Sehingga saya beserta KONI Provinsi akan segera menindaklanjuti dan akan menjadikan usulan kepada pemerintah dalam hal ini, Menteri Pemuda dan Olahraga, untuk dilanjutkan kepada Bapak Presiden untuk kita bisa menerima peraturan Presiden tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024 di Aceh Sumatera Utara. Buat Pak Ketum Koni dan Gubsu, dinamika musyawarah kita cukup bagus, dan Alhamdulillah atas kebesaran jiwa kita semua, terutama Gubsu dan Ketum Koni, kami semua juga sudah sepakat, tidak ada lagi masalah ke depan. Mudah-mudahan PON ke-21 2024 sukses menjadi Tuan Rumah Aceh dan Semun. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ketum 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 Ketum. Olahraga syarat dengan sportifitas, ini yang kami bahas, dan motivasi ini yang akan kami lakukan. Semoga sukses untuk PON 2024, PON ke-21, Aceh dan Semun. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.